Sebuah rumah di Jalan Kalibata, Palangka Raya di Bobol Pencuri, yang masuk melalui jendela belakang rumah dengan mencongkel menggunakan linggis. Bunga Ayu, pemilik rumah, Jumat lalu mengatakan pencuri yang masuk rumah dengan helm masih menempel di kepalanya, terekam kamera CCTV. Setelah masuk rumah yang saat itu dalam keadaan kosong, pencuri mencoba membuka pintu kamar, tetapi karena semuanya terkunci, pria tidak dikenal tersebut langsung keluar rumah. Karena semua barang berharga dimasukkan ke dalam kamar, pencuri tidak dapat menggondol satupun barang dari rumah yang dijebol tersebut. Ternyata waktu di sini, dia bukanya dari situ. Kan ini harusnya kan buka pintunya kan dari ke arah depan kan? Nah itu tuh dia ke arah dalem, ya bukan dari dalem, masuk ke dalem gitu loh. Terus kata pak polisinya itu, dia merusaknya pakai linggis. Pakai linggis ya? Terus dia pakai helm maksudnya. Nggak tahu entah dia karena naik kepeda motor atau karena dia udah tahu ada CCTV. Untungnya nggak pernah sih hilang, cuman kayaknya udah dua kali. Yang pertama itu kita belum pasang CCTV. Dia buka dari depan situ. Pemilik rumah sudah melaporkan kasus tersebut kepada polisi dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV saat pencuri beraksi. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.